ya balik lagi ke channel gua dan kita akan teruskan si rvlognya ya jadi kalau lo beli mobil pastikan di awal-awal tuh wah euphoria ya wah keren wah bagus wah bisa gini wah bisa gitu oke setelah berapa lama nanti mungkin baru kelihatan ah ini kurang nih ah ini harusnya gini gitu dan sebagainya gitu juga dengan gua jadi setelah sekian lama ya setelah sekitar 2 bulan gua pakai mulai tuh gua ngerasa ah ini kurang gini nih kurang bagus nih jadi sekarang gua akan mengurutkan 10 item atau hal yang gua rasa kurang dari si rv rs hybrid 2024 ini ya nah seperti apa aja sih yang kurang ayo tonton terus video ini sampai selesai dan kita akan bahas 10 kekurangan si rv rs hybrid 2024 menurut gue lanjut satu vanity light atau lampu rias yang pertama yang kurang itu adalah vanity light atau lampu rias jadi di penahan matahari ini nih di sun visor ini kan dibaliknya ada cermin ya baik di kiri maupun di kanan tapi tidak ada lampunya sama sekali padahal kalau gua pikir ini kan mobil harganya nggak murah ya berapa sih eh yang harus ditambahin sama honda untuk sepasang vanity light kiri kanan itu harusnya nggak mahal ya dan dengan harga segitu ya tambahin aja nggak akan terlalu berasa kok di konsumen maka malah nggak sadar kali kalau itu itu ditambahin ya dengan harga segitu dan buat penggunanya khususnya wanita ya jadi kayak istri gua gitu kalau malem-malem mau dandan ya ya udah deh akhirnya pakai handphone atau pakai lampu dari flashnya handphone gitu ya padahal kalau ada vanity light itu menambah nilai kepraktisan dan kegunaannya seperti itu 2 blind spot monitoring item berikut yang menurut gua seharusnya ada juga di mobil ini itu adalah BSM atau blind spot monitoring jadi blind spot monitoring itu biasanya berupa lampu atau icon yang dipasang di kaca spion luar jadi kalau di luar sana ada kendaraan lain yang berada di titik buta mobil di tempat yang kita kira-kira ga bisa lihat dari spion itu akan nyala ya akan nyala terus kalau kita belokin setir ke arah situ dia akan ngasih warning bahkan ketika kita ngesend ke arah yang dia bilang ada mobil itu dia juga akan kasih warning berupa suara atau kedipan nah nanti ada yang bilang loh tapi kan udah dikasih Honda Lane Watch ya betul jadi sama Honda dia kasih fitur namanya Honda Lane Watch itu fitur yang kalau kita ngesend ke kiri di layar tengah sini akan muncul citra bodi sebelah kiri di bagian yang dianggap blind spot ya oke cuman buat gua ada beberapa hal nih yang pertama blind spot itu kan ga cuman kiri ada kiri dan kanan gitu ya nah jadi buat gua Lane Watch itu ga bisa directly ngantiin si BSM akan lebih berguna BSM dibandingkan Honda Lane Watch dan untuk Honda Lane Watch yang gua ga suka apa nah dia kan ketika kita ngesend ke kiri nampilin citra di head unit nah seringnya gua itu lagi jalan pake peta terus gua ngesend kiri tapi Lane Watch nya nyala hilang dong peta gua gitu ya jadi kalo maupun sistemnya kayak Honda Lane Watch ini kenapa lu ga bikin kayak yang punya nya maaf si Hyundai ya disini gua ga ini bukan komparison Honda VS Hyundai atau gua mojokin Honda memuji Hyundai engga tapi emang gua liat punya Hyundai itu lebih bagus kenapa? ketika kita ngesend kiri dia tuh nampilinnya di panel instrumen di depan mata gua ini toh sisi RV juga panel instrumennya udah full digital ya jadi ketika di Hyundai ya ketika kita ngesend kiri dia akan keluar di bulutan yang kiri gambarnya ketika kita ngesend kanan itu keluar di bulutan yang kanan nah itu buat gua sih lebih acceptable seperti itu dibandingkan Honda Lane Watch tapi ya kayaknya lebih bagus BSM aja jadi dengan BSM itu kita akan sadar eh gua mau belok nih tapi di arah gua mau belok ada mobil atau kendaraan lain di titik buta gua jadi gua akan lebih hati-hati pas belok gitu loh oke kita lanjut lagi ke item berikutnya tiga tiga lane watch oke next yang mau gua komplain ini berhubungan dengan komplain gua sebelumnya ya jadi gua lebih milih BSM dibanding lane watch oke nah satu lagi nih ini apa ya komplain gua soal lane watch kameranya kualitasnya bapuk banget sorry ya sorry to say Honda ini eh begitu lane watchnya nyala dan gua lihat hasil kamera di layar ya gua gak berasa itu kamera untuk sebuah mobil di harga 800 jutaan serius resolusinya rendah gambar yang gak bagus jadi ee fitur di mobil yang gua beli baru 2 bulanan ini yang pertama kali gua matiin itu lane watch lane watch itu selain buat gua gak terlalu berguna ketika nyala pun gambarnya jelek ayolah Honda kalau kalau kalian mau pertahankan lane watch ya kasihlah kameranya yang high res dikit gitu loh aduh beneran deh ini lagi-lagi gua gak bermasuk jelek-jelekin Honda ya tapi emang ya gua ngeliat aja sepadan gak sih apa yang gua bayarin sama apa yang gua dapetin itu aja gak ada maksud apa-apa beneran ya tolonglah diperbaiki kamera 360 derajat hal berikut yang gua anggap seharusnya udah ada di mobil sebesar dan seharga 800 jutaan ini yaitu kamera 360 atau kamera 360 derajat memang untuk urusan mundur Honda sudah memberikan kamera multi-angle yang kita bisa melihat kameranya dari 3 sudut berbeda ya oke itu membantu tapi ya itulah dengan dimensi sebesar ini harga semahal ini sudah selayaknya mendapatkan kamera 360 karena kamera 360 itu selain memudahkan ketika parkir dia juga memudahkan kita ketika melalui jalan yang sempit jalan yang ada gotnya dan lain sebagainya ya jadi tolonglah pihak Honda kalau nonton video ini ya at least untuk di versi facelift tambahinlah kamera 360 itu juga harganya udah gak terlalu mahal ya dan dengan harga segini ya agak malu lah sama kompetitor-kompetitor lainnya yang udah masang kamera 360 dari awal itu ya oke kita lanjut lagi ke kekurangan selanjutnya 5 power window auto up down item berikutnya power window oke untuk power window gua happy ya ini kualitas materialnya bagus terus kalau malam itu ada backlightnya jadi kita bisa tahu itu kita mencet tombol power window yang mana tapi lagi-lagi di kelas seperti ini itu tombol power window yang auto up auto down cuman untuk sisi driver aja ya menurut gua harusnya di kelas ini sudah all auto karena gua liat di kompetitor lagi-lagi untuk mobil-mobil yang even lebih murah dari CR-V RS Hybrid ini itu udah keempatnya auto dan itu akan sangat membantu ya dan sangat menambah nilai kepraktisan jadi tidak hanya pengumudi saja yang bisa dengan cepat membuka atau menutup dengan sekali sentuh tapi penumpang yang lain juga bisa melakukan hal tersebut 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 nah tire pressure monitoring system CR-V RS Hybrid ini tidak dibekali bahan serep dan dibekali cairan penambal serta kompresor which is fine buat gua tapi kenapa Honda tidak menyertakan TPMS di cluster meter nya ya seharusnya itu disertakan karena kita sebagai user harus tahu kondisi ban kita seperti apa jadi nggak nggak nunggu sampai bandnya bener-bener kempes bener-bener habis sampai bunyi klepek-klepek baru kita tahu kalau ban kita kempes gitu dan ya balik lagi mobil harga segini tolonglah kasihlah indikator TPMS kalau ada yang bilang wah TPMS sekarang lah murah bang lu bisa beli aftermarket paling 200 ribu ya tapi balik lagi gua itu orangnya nggak suka modif sama gua nggak suka kabel bertebaran di dashboard kalau TPMS yang memang dipasang sama pabrikan kan pastinya 1. lebih akurat 2. lebih awet 3. lebih rapi gitu ya jadi ini gua memohon ke pihak Honda apabila nonton video ini cobalah didengerin masukan gua ya ini masukan ya bukan komplain bukan menghujat bukan nyudutin cuman ya itulah gua emang pingin bikin bikin ulasan ini supaya orang juga tau nih orang yang mau beli gitu kan apa sih yang nggak ada oke oke lanjut 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 ke item berikutnya ya 7. EV Mode kebanyakan mobil hybrid itu memiliki fitur EV Mode atau Electric Vehicle Mode dimana si pengemudi bisa memaksa si mobil untuk hanya menggunakan motor listrik saja dengan catatan selama baterainya cukup ya baterai yang apa chargingnya sudah cukup persentase baterainya cukup tinggi itu bisa di push untuk EV Mode dan EV Mode itu biasanya dibatasi sampai kecepatan tertentu nah itu akan sangat membantu untuk mendapatkan kehematan lebih namun di CRV ini EV Mode itu nggak ada tombolnya jadi bener-bener kapan motor listrik nyala kapan motor bensin nyala itu yang mengatur si CPU nah kalau dibilang wah itu memang ciri khas Honda wah nggak juga di Accord ada tombol EV Mode jadi ada baiknya si CRV ini juga dikasih tombol EV Mode ya jadi ketika kita baterainya cukup banyak terus kita lagi di kemacetan ya langsung aja langsung pencet tombol EV Mode seperti di kompetitornya di Innova Zenix yang Hybrid ya ada tombol EV Mode di Yaris Cross ada tombol EV Mode karena kadang-kadang kita pingin ayolah pingin EV Mode aja gitu ya jadi nambahin EV Mode juga bukan rocket science bukan teknologi yang mahal gitu harusnya bisa sih Honda ya nggak 8 Toolkit item selanjutnya yang gua rasa harusnya ada di mobil ini ini adalah toolkit ya jadi gini si Honda itu untuk urusan ban dia nggak kasih ban serep dan dia memberikan kompresor sama cairan penambal bagus bagus lah kayak gitu oke ya tapi walaupun dia pakai cairan penambal ya minimal dong krak ada dong kenapa karena walaupun oke bisa pakai cairan penambal di banyak skenario ya tapi ketika ada skenario dimana kita membutuhkan dong krak gimana dong masa nggak ada sama sekali dan akhirnya yaudahlah gua konfirmasi ke sales gua konfirmasi ke temen-temen gua yang beli Honda juga emang nggak dapat yaudah solusinya apa ya gua beli sendiri lah di Tokopedia untuk dong krak dan dong kraknya juga harus yang kalau nggak salah diatas 2,5 ton ya karena mobilnya cukup besar jadi gua agak-agak worry kalau beli yang 2 ton jadi gua beli yang eh kapasitasnya diatas 2 ton supaya kalau amit-amit gua harus membutuhkan dong krak mungkin bannya bukan sekedar kempes tapi agak sedikit koyak gitu ya kan suka nggak suka gua harus angkatin mobil copot bannya dong gitu nggak bisa cuman pakai cairan penambal gitu jadi tolonglah untuk yang satu ini eh penting ya mengingat gua juga sering bawa mobil-mobil gua itu keluar kota perjalanan jauh long trip ke denpasar gitu kan sangat membantu ya kalau semua tools itu disediakan lengkap ya nggak usah sampai lengkap sampai semuanya juga sih tapi paling nggak yang yang krusial-krusial kayak dong krak itu krusial sih buat gua jadi tolonglah itu ditambahkan 9 Tonio Copper item berikutnya yang gua komplain ini juga receh ini masalah cover bagasi atau orang bilangnya Tonio Cover jadi kalau ini kan 5 seater ya 5 seater jadi bagasinya besar nah biasanya itu di mobil-mobil sekelas segini tuh disediakan tuh cover bagasi yang bisa diseret jadi aman aman orang dari luar nggak bisa lihat tuh isi bagasi gua apa ya itu tidak disertakan sama Honda padahal itu benda murah yang akhirnya gua beli sendiri itu 800 ribuan itu kualitas udah bagus dan udah dia nggak kasih cover untuk nutup bagasi tapi lucunya di bagasi itu ada coakannya untuk masang cover bagasi lah nanggung amat kalau emang nggak mau ya udah nggak usah ada coakannya sekalian atau kalau lu bikin coakan ya pasang lah kasih lah cover bagasi atau lu jadiin oke minimal jadi aksesoris tambahan opsional di dealer jadi ketika ada orang yang mau kayak gua nih mau pakai cover bagasi ya udah lu tinggal bilang sorry bos ini nggak standar tapi lu bisa beli terpisah itu itu solusi menurut gua tapi kalau ini ya ampun coakannya atau dudukannya dibuat ya dicetak di plastik belakang kiri kanan untuk taruh itu cover bagasi tapi cover bagasinya nggak dikasih nggak dijadiin sebuah opsi juga oke 10 akses electric seat penumpang depan item terakhir yang gua komplain nggak ada yaitu akses ke kontrol kursi penumpang depan nih jadi kursi depan Honda CR-V RS Hybrid ini dua-duanya sudah elektrik ya dua-duanya sudah elektrik namun si driver ini nggak bisa ngatur dengan mudah kursi penumpang depan ini jadi dia tuh harus meraih ya kalau tangannya panjang tanganku jujur nggak nyampe meraih ke kontrolnya si kursi penumpang depan ini atau turun turun terus baru disetel nah kadang kasihan juga supir gua kalau abis ada orang duduk di depan terus dia jemput gua biar tempat gua luas dia harus majuin lagi sementara beberapa model lain mobil lain sorry beberapa mobil lain sudah memberikan solusi berupa power di senderan sini jadi dengan mudahnya baik si driver maupun penumpang belakang bisa dengan mudah memajukan kursi penumpang depan dengan posisi kayak gini penumpang belakang juga akan susah kalau harus merogoh meraba ke kontrol kursi penumpang depan ini sendiri penumpang belakang itu nggak akan nyampe tangannya sih jadi agak merepotkan dan menurut gua once again itu bukan sesuatu yang sulit atau mahal karena ya secara prinsip ya lu cuma nambahin dua buah switch di senderan sini nih di samping jadi bisa dipencet langsung sama si driver atau sama si penumpang belakang mudah bukan sesuatu yang kira-kira akan canggih nambah motor atau nambah modul apa kayaknya sih nggak ya jadi seharusnya itu juga sudah bisa dipikirkan dan di implementasikan di mobil ini ya oke demikianlah 10 hal yang gua kurang suka atau gua komplain dari si RV RS Hybrid 2024 ini seperti beberapa kali gua katakan ya kalau gua tidak ada maksud memojokkan atau menjelek-jelekkan pihak lain terutama Honda ini murni undek-undek gua aja sebagai user plus owner dari si RV RS Hybrid 2024 kalau ditanya lu tetap happy nggak dengan 10 item yang lu komplain itu happy happy tapi ini untuk kemajuan bersama aja ya untuk kemajuan Honda juga itu 10 item tolonglah diperhatikan ya kalau 10 item itu sudah bisa dipenuhi rasanya sih value for money nya dan nilai kepraktisan mobil ini akan lebih mantep lagi dari sekarang ya thank you buat yang udah nonton sampai selesai ditunggu like nya share nya komen nya dan kalau belum subscribe ayolah subscribe gratis kok beneran deh serius ya di klik subscribe dan tombol loncengnya tombol loncengnya di klik supaya nggak ketinggalan kalau gua posting video lain lagi oke kalau gitu terima kasih semuanya sampai jumpa di video gua yang berikutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!